Sahabat-sahabat sekalian ada yang bertanya, apa hukumnya kita memakai hand sanitizer yang beralkohol? Ya sekarang musim pandemi, ya mewabahnya COVID-19 di mana-mana membuat semua orang khawatir. Hatta di masjid-masjid disediakan hand sanitizer di mana untuk membersihkan tangan dan di situ boleh dibilang sudah dipastikan kandungan alkoholnya tinggi. Ada kandungan alkoholnya yang menurut mayoritas ulama itu hukumnya najis. Sahabat yang dirahmati Allah, ya jawabannya saya harus sampaikan dulu bahwa para ulama itu ikhtilaf, berbeda pendapat. Jelas khumur itu adalah haram untuk dikonsumsi. Itu semua ulama sepakat ya bahwa hurimat alaikumul maitatu wandamu walahmul hinjir. Selanjutnya di ayat lain disebutkan bahwa al-khumru wal-maisir wal-ajlam rizsun. Bahwa khumur ya mengundi nasib yaitu berjudi dan lain-lain itu adalah sesuatu yang dilarang oleh al-Quranul Karim. Maka jelas semua sepakat bahwa khumur itu haram untuk dikonsumsi. Tapi jadi ikhtilaf apakah khumur itu najis atau enggak. Karena tidak semua yang haram itu najis. Tidak semua yang haram dikonsumsi itu najis. Saya tanya kalau racun haram enggak diminum. Ya haram karena akan membunuh diri kita. Tidak boleh kita membiarkan diri kita yang menuju kecelakaan yaitu nyawa kita melayang dengan meminum racun. Racun itu haram untuk dikonsumsi. Tapi racun najis enggak? Enggak ada. Ya dalil al-Quran hadisnya bahwa racun itu najis. Enggak ada. Padahal racun itu jelas haram dikonsumsi. Tapi tidak otomatis najis. Nah para ulama dengan argumentasi ini tidak ada spesifik menyebutkan bahwa khumur itu najis. Haram ya dikonsumsi. Tapi kalau najis ulama berbeda pendapat. Ada yang mengandalkan karena ada kalimat najsun, ridsun. Bahwa najis in al-khumur wal-maisir itu najis, ridsun. Tapi yang dimaksud ridsun di sini karena ada orang-orang kapir juga di ayat lain disebut ridsun. Bukan dimana najis zohir. Tapi najis secara maknawi. Ada ulama yang bukan najis. Tapi hanya haram dikonsumsi. Kalau najis enggak. Itu sebagian ulama. Tapi kalau di majhab syafi'i memang khumur itu najis. Jadi khumur itu najis. Kulumuskirin khumrun wa kulumuskirin haramun. Itu hadis riwayat hakim. Jadi khumur itu najis menurut majhab syafi'i. Nah selanjutnya di majhab syafi'i juga khumur itu najis. Tetapi khumur yang mana? Itu khumur yang akan dikonsumsi atau khumur yang sudah jadi yang akan memabukan. Tapi kalau gitu ya kan zat yang akan memabukannya misalnya ada kandungan alkoholnya. Itu tidak semua kandungan alkohol itu najis. Kenapa? Karena kalau kita rujuk ke ilmu-ilmu parmasi, ilmu-ilmu sifatnya biologi. Kita akan menemukan bahwa seperti tape, ketan tape, atau tape singkong itu kadar alkoholnya tinggi sekali. Tapi dibolehkan dan tidak memabukan. Karena tadi kan haramnya itu kulumuskirin homrun wa kulumuskirin haramun. Jadi kalau memabukan baru haram. Karena tape tidak memabukan walaupun kandungan alkoholnya tinggi, itu tidak menjadikan tape itu najis. Tidak menjadikan ketan tape itu najis, ketan singkong itu najis walaupun kadar alkoholnya tinggi. Maka berangkat dari situ, alkohol yang ada di hand sanitizer juga adalah bukan alkohol untuk homer, untuk minuman kerasi yang akan memabukan. Maka para ulama di majam sapi juga berbeda pendapat. Ada yang mengatakan tetap otomatis najis, bahan-bahannya juga seperti alkohol, bahan homer. Ada yang mengatakan yang najis itu homernya, yang kalau diminum itu bakal mabuk. Tapi kalau hanya bahan-bahannya saja, kayak alkohol dan lain sebagainya, seperti di hand sanitizer dan lain sebagainya, itu tidak menjadikan najis. Maka berangkat dari situ, saya lebih cenderung kepada yang tidak menajiskan. Selain konstruksi hukumnya tadi, juga kan ini ada kedarurotan. Bahwa virus di mana-mana kita tidak tahu dan mengancam kita setiap saat, tentu kita harus sering cuci tangan. Dan tidak setiap tempat ada air, maka hand sanitizer yang ada kadar alkoholnya di situ, itu bagian dari solusi. Dan ya, karena tadi ulama ada yang mentidak najiskan, juga karena kedarurotan, maka saya termasuk yang membolehkan. Yang memakai hand sanitizer, beralkohol, dan walaupun lanti langsung sholat atau kena baju, itu tidak najis. Terima kasih, dengan tidak mengurangi rasa hormat kepada yang berbeda pendapat. Wallahu ala biswa, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, dengan menonton!